Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi bertujuan membangun sinergitas antar lembaga instansi terkait di Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota dalam mewujudkan program sertifikasi hak atas tanah di Provinsi Jambi Dalam membangun sinergitas antar lembaga instansi terkait di Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota dalam mewujudkan program sertifikasi hak atas tanah di Provinsi Jambi Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi bertempat di Grand Hotel Jambi Kamis 28 Juli 2022 Rapat koordinasi sertifikat hak atas tanah ini merupakan rapat untuk persamaan persepsi dan koordinasi antar Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan Kementerian Kooperasi dan UKM RI Hadir secara langsung dan membuka kegiatan Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Hamdan serta jajaran dengan narasumber perwakilan Kementerian Kooperasi dan UKM RI dan perwakilan Kanwil Pertanahan Provinsi Jambi serta diikuti 33 peserta dari Dinas Kooperasi dan UKM Kabupaten Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi Hamdan, Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi mengatakan rapat koordinasi sertifikasi hak atas tanah ini menjadi salah satu solusi bagi UMKM dalam melindungi haknya tanah yang dimiliki diharapkan para peserta rakor dapat menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan sehingga dapat ditemukan solusi yang terbaik Dengan dibukanya rakor SHTH seberkat atas tanah ini diharapkan kolaborasi antara Dinas Kooperasi dan Badan Pertanahan bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan bagaimana mereka mereka dan peserta rakor ini dapat memahami untuk menindaklanjuti daripada keluarga kita yakni bagaimana UMKM-UMKM itu mendapatkan sertifikat hak atas tanahnya sebab khas kalau sudah mendapatkan sertifikat hak atas tanah berkaldi itulah barangkali berjaminan mereka untuk mendapatkan modal kerjaan Iqbal, Cik TV, Pelaporkan